Bab 66 Kamu Bisa Memanggilku Kakek Kota Nanping Untuk segala sesuatu yang terjadi di sekitar ibu kota, Tavis tentu saja tidak tahu apa-apa, dia pergi kerja tepat waktu setiap hari, mengawasi pintu dan menerima paket. Di sisi lain, keadaan Chelsea tidak begitu santai. Karena mendukung keluarga Ki di pesta kapal pesiar, melawan arus di seluruh dunia bisnis kota Nanping, dia menjadi sasaran semua orang, dan bisnis e-niaganya, Mori E-Commerce, tak terhindarkan diserang oleh seluruh dunia bisnis kota Nanping. Sebelumnya, 90 persen pesanan yang diterima di pameran dinyatakan batal. Tanpa pesanan yang dapat diolah, operasional Mori E-Commerce hampir sepenuhnya berhenti, dengan puluhan triliun terdampar di rekening tanpa tujuan. Yang jelas. Karena itu, Chelsea tidak punya pilihan selain memperluas pandangannya ke luar kota Nanping. Usaha kerasnya membuahkan hasil, setelah beberapa hari, dia akhirnya mencapai kesepakatan awal dengan klien besar di ibu kota provinsi. Sebuah perusahaan besar bernama perusahaan Brilliant, yang secara keseluruhan masuk dalam 10 besar provinsi tersebut. Untuk menguji Mori E-Commerce, perusahaan Brilliant akan mengirimkan wakil direktur ke kota Nanping. Menjemput tamu tersebut menjadi prioritas utama. Secara teori, tamu yang begitu penting harus diatur di Hotel Bintang 5 paling mewah di kota Nanping, tetapi masalahnya adalah, Chelsea telah terlibat dalam insiden di hotel tersebut sebelumnya. Belum lama ini, Tavis menghajar wakil direktur bank kota, Hores, untuknya, di Royal Hotel, membuatnya cacat, tamu di sekitar meja, serta petugas keamanan, manajer, semuanya tidak terhindarkan. Dengan insting, mereka pasti sudah masuk daftar hitam oleh Royal Hotel. Jika mereka kembali ke sana, mereka pasti akan diusir. Setelah berpikir panjang, Chelsea memilih Hotel Bintang 5 lain di kota Nanping Golden Lion Hotel. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, dia memutuskan untuk pergi ke sana terlebih dahulu. Tavis, ikutlah aku keluar sebentar. Akhir-akhir ini, Tavis dan Chelsea pergi bekerja dan pulang bersama, Tavis bertanggung jawab untuk mengemudi, Chelsea bertanggung jawab untuk duduk di mobil, sehingga Chelsea sudah terbiasa memiliki seorang sopir seperti Tavis. Tidak masalah. Tavis berubah dari seorang penjaga keamanan menjadi seorang sopir dalam sekejap. Mengambil pelajaran dari kejadian sebelumnya di pesta kapal pesiar, Chelsea telah mengeluarkan mobil sport yang kurang cocok untuk bisnis dari daftar pilihan mobilnya, sekarang mobilnya adalah sebuah Bentley yang baru dia beli. Setelah mengambil mobil, keluar dari garasi, Tavis yang telah mengemudi mobil selama beberapa hari, sudah terbiasa menggunakan navigasi setelah mengetahui tujuan, dia dengan halus dan cepat mengantarkan Chelsea ke Golden Lion Hotel. Petugas pintu segera menyambut dengan hangat saat melihat mobil mewah seperti Bentley, membantu mengarahkan mobil ke tempat parkir VIP yang terdekat dengan pintu masuk. Apakah kamu ingin makan atau menginap? Saat membuka pintu mobil untuk Chelsea, petugas pintu dengan hormat bertanya setelah Chelsea keluar dari mobil. Sedangkan Tavis, dia dipilih untuk diabaikan, karena pengemudi yang mengemudikan mobil semacam ini hanya mendapatkan beberapa juta per bulan, tidak jauh lebih banyak dari petugas pintu. Aku ingin memesan sebuah suite presidensial dan ruang paling mahal di Golden Lion Hotel. Kata Chelsea, Silakan istirahat sebentar di dalam, aku akan segera memanggil manajer kami. Kata petugas pintu dengan lebih hormat mendengar bahwa ini adalah pelanggan besar. Mereka mengantar Chelsea ke area istirahat VIP dan memanggil manajer hotel. Tidak lama kemudian, manajer hotel muncul di depan Chelsea sambil berlari kecil. Selamat datang di Golden Lion Hotel, aku dengar kamu membutuhkan sebuah suite presidensial dan ruang paling mahal di hotel ini. Kata manajer hotel dengan penuh semangat. Tentu, bisakah aku melihatnya terlebih dahulu? Tanya Chelsea sambil menganggupkan kepala. Tentu saja, silakan ikuti aku. Kata manajer hotel sambil langsung membawa Chelsea untuk mengunjungi suite presidensial dan ruang termahal di Golden Lion Hotel, sambil memberikan detail harga. Suite presidensial dihargai 57.600.000 per malam, sedangkan untuk ruang, tidak ada biaya ruang khusus, hanya ada pengeluaran minimum sebesar 257.600.000. Bagi Chelsea yang memiliki triliunan, ini hanyalah uang kecil. Mengingat tingkat perusahaan brilliant, harga tersebut pantas. Chelsea melakukan pemesanan langsung di tempat dan membayar deposit. Manajer hotel tersenyum senang. Perlu diketahui, kota Nanping hanya merupakan kota tiga tingkat, bahkan Hotel Bintang 5 hanya beberapa juta per malam untuk kamar standar, makanan yang mahal, beberapa juta saja sudah cukup. Itu berarti suite presidensial dan ruang mewah sebagian besar tidak terpakai. Yang lebih penting lagi, ini hanyalah awal. Dengan pelanggan besar yang tidak tawar-menawar seperti ini, akan ada lebih banyak kunjungan bisnis di masa depan. Jika mereka membuat Golden Lion Hotel sebagai tujuan tetap mereka, mereka akan menghasilkan banyak uang. Manajer hotel itu sendiri bisa mendapatkan puluhan juta bonus setiap tahunnya, itu juga cukup bagus. CEO Chelsea, izinkan aku mengantarkan Anda keluar. Manajer hotel itu dengan antusias mengantarkan Chelsea ke pintu hotel. Pada saat itu, sebuah Rolls Royce tiba-tiba datang. Ketika melihat nomor plat mobil, manajer hotel menjadi tegang, karena pemilik mobil itu bukanlah orang lain, tetapi pemegang saham besar Golden Lion Hotel, Bayu. Bayu adalah salah satu dari 20 orang terkaya di kota Nanping, dengan kekayaan mencapai puluhan triliun. Golden Lion Hotel hanyalah salah satu dari banyak bisnisnya yang kecil, biasanya dia tidak terlalu memperhatikan, hanya sesekali menerima teman-temannya. Ketika Rolls Royce berhenti, pintu mobil terbuka, dan tubuh gemuk Bayu terlihat. Bayu, manajer hotel segera memberi salam. Berikan perhatian kepada tamu, jangan pedulikan aku. Bayu menggelengkan tangan dengan ramah. Baik, manajer hotel itu menghela nafas lega dan kembali ke samping Chelsea. Eh, Bayu secara tidak sadar melempar pandangan, hanya dengan sekali pandang dia mengenali Chelsea, tentu saja, juga Tavis yang mengikuti di belakang Chelsea. Sementara itu, Chelsea dan Tavis juga melihat Bayu. Ini bukan orang gemuk yang mencoba menantang kita di pesta kapal pesiar. Tavis spontan berkata, Eh, manajer hotel merasa situasinya tidak baik. Ketika dia bersiap untuk segera mengantarkan Chelsea dan Tavis pergi, Bayu datang mendekat. Seorang penjaga rendahan dan seorang wanita yang hampir bangkrut, berani datang ke Golden Lion Hotel, apakah kalian mampu membayar? Bayu langsung menyerang, memperhatikan Tavis dan Chelsea. Pada hari itu, sebelum pesta kapal pesiar dimulai, dia sudah mencemoh Tavis dan Chelsea karena menggunakan mobil sport yang dianggapnya tidak cukup serius. Dia mengira Tavis dan Chelsea, sebagai generasi muda di dunia bisnis, akan mendengarkan dengan baik, tetapi mereka berani membalasnya dengan menyebutnya kaya tapi tidak berpendidikan, mengatakan bahwa dia tidak berpendidikan. Sampai sekarang, kemarahan Bayu belum meredah, dan sekarang dia bertemu dengan Tavis dan Chelsea di Golden Lion Hotel, dia tentu ingin memperbaiki keadaan. Seorang penjaga rendahan yang hanya bisa mengeluarkan 700 miliar juga mampu membayar, mengapa kami tidak bisa? Tavis dengan cepat membalas dengan menusuk. 700 miliar hanya omong kosong. Bayu segera membela diri, aku hanya merasa bahwa harga wajah kotaki hanya 700 miliar, itu tidak berarti aku hanya memiliki 700 miliar. Tapi pada akhirnya, kamu bahkan tidak mengeluarkan 700 miliar itu. Tavis mengangkat bahu dan berkata, aku tidak mengeluarkan karena aku tidak ingin uang yang aku susah payah dapatkan dibuang sia-sia. Bayu menatap Tavis dengan tatapan sinis, tidak seperti beberapa orang bodoh yang tahu akan bahaya tetapi masih nekat melompat ke dalamnya, bahkan menarik istrinya untuk ikut melompat. Hanya memiliki 20 triliun saja, dan itu pun uang investor, langsung dilemparkan ke keluarga Ki. Aku pikir kalian berdua akan segera menjadi pengemis. Bagaimana kamu tahu bahwa keluarga Ki akan kalah? Tanya Tavis kepada Bayu. Kamu bahkan tidak tahu cara melihat saham, bukan? Apakah kamu tidak melihat bahwa saham keluarga Ki sudah turun ke titik terendah? Jika keluarga Ki tidak jatuh, aku akan bersedia berlutut di depanmu dan memanggilmu kakek. Bayu menjelaskan dengan nada sombong, namun segera setelah Bayu selesai berbicara, sebuah Rolls Royce baru berhenti di depan pintu hotel. Orang yang keluar dari Rolls Royce adalah orang yang akan Bayu jamu di Golden Lion Hotel hari ini orang super kaya lainnya dari kota Nanping, William Wijaya. Bayu, sudahkah kamu melihat berita? Keluarga Ki telah mulai melawan balik, mereka telah menginvestasikan 40 triliun dan pada saat yang sama, banyak uang dari investor individu juga telah masuk keluarga Hartono telah hancur. Ketika melihat Bayu, William dengan cepat mendekat sambil berbicara dengan antusias. Pada pesta kapal pesiar hari itu, William sedang berada di luar negeri sehingga tidak mengenal Tavis dan Chelsea sama sekali. Setelah mengucapkan kata-katanya, ekspresi wajah Bayu menjadi sangat tidak menyenangkan, dia bahkan belum tahu apa yang terjadi. Sekarang kamu bisa memanggil aku kakek. Tavis tahu bahwa keluarga Ki akan menang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa rekan tim Bayu akan memberikan bantuan seperti ini. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Wajah Bayu memerah, dia segera mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa dan menemukan bahwa harga saham perusahaan-perusahaan terdaftar keluarga Ki telah naik secara signifikan, bahkan melebihi harga sebelum dipukul oleh keluarga Hartono. Ini berarti keluarga Ki telah memenangkan pertarungan. Tadi aku hanya berkata begitu saja, dan kamu benar-benar percaya, sungguh polos. Menyimpan ponselnya, Bayu berlagak dengan tidak tahu malu. Aku sialan. Alis Tavis terangkat, dia hampir menekan kepala Bayu dan membuatnya memanggilnya kakek. Meskipun dia tidak kekurangan cucu yang seperti sampah ini, tapi orang ini terlalu sombong, dia harus menurunkan angka sombongnya. Tavis. Melihat Tavis akan kembali ke kebiasaannya yang suka memukul orang, Chelsea segera memarahinya dengan keras. Orang seperti ini harus diajari pelajaran dengan baik, jika tidak, dia tidak akan pernah tahu aku juga bukan orang yang bisa sembarangan diganggu. Tavis mencoba menenangkan Chelsea, tetapi Chelsea tidak bergeming. Kita datang untuk urusan bisnis, dan urusan sudah selesai. Jangan mencari masalah. Setelah berkata begitu, dia mendorong Tavis dengan keras ke dalam mobil. Tanpa pilihan lain, Tavis hanya bisa menekan gas dan membawa Ben Lee meninggalkan Golden Lion Hotel. Melihat lampu belakang Ben Lee menjauh, Bayu merasa sangat kesal. Barusan Chelsea bilang mereka datang untuk urusan, apa urusan yang mereka lakukan. Tidak puas, Bayu bertanya kepada manajer hotel. Mereka memesan sebuah suite presidensial dan ruang paling mahal, mungkin untuk menyambut tamu penting. Jawab manajer hotel dengan jujur. Mereka sudah membayar uang muka. Tanya Bayu. Sudah. Jawab manajer hotel. Kembalikan uang muka kepada mereka mulai sekarang, Golden Lion Hotel tidak akan berurusan dengan mereka lagi. Bayu mengayunkan tangannya dengan tegas. Bab 67 rekan sejalan. Ben Lee belum sampai di gedung cendana ketika Chelsea menerima telepon dari manajer Golden Lion Hotel. Isinya sederhana. Reservasi sebelumnya dibatalkan, dan deposit akan dikembalikan. Mengapa? Tanya Chelsea, bingung. Tuan Bayu adalah pemegang saham besar Golden Lion Hotel, dan aku hanya melakukan apa yang dia perintahkan. Jelas manajer hotel dengan malu-malu sebelum akhirnya menutup telepon. Apa yang terjadi? Tanya Tavis, melihat ekspresi kesal Chelsea melalui cermin spion dalam mobil. Bayu, pemegang saham besar Golden Lion Hotel, membatalkan reservasi kita untuk suit presidensial dan ruangan paling mahal. Jawab Chelsea. Aku bilang tidak perlu bersikap sopan kepada orang seperti itu. Tunggu saja, aku akan menunjukkan padanya. Kata Tavis, siap untuk memutar arah mobil. Bisakah kamu sedikit lebih dewasa? Apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan bertengkar? Tanya Chelsea dengan nada meninggi, merasa kesal. Baiklah. Kata Tavis, melihat Chelsea marah, dia sementara meninggalkan niatnya untuk menghajar Bayu, tetapi dia masih berniat untuk membalas dendam. Ada begitu banyak hotel di kota Nanping, jika Bayu tidak ingin berurusan dengan kita, kita bisa mencari tempat lain. Setelah itu, Tavis mencoba mengarahkan Chelsea. Mencari tempat lain. Di mana? Tanya Chelsea sambil menatap Tavis dengan nada skeptis. Di kota Nanping hanya ada dua hotel bintang lima, Golden Lion Hotel dan Royal Hotel kedua-duanya tidak bisa kita kunjungi. Apakah aku harus mencari hotel bintang empat untuk menyambut wakil direktur perusahaan Brilliant? Aku ragu bisnis akan tetap berjalan jika itu terjadi. Mendengar penjelasan Chelsea, Tavis terkejut. Jika Golden Lion Hotel tidak bisa kita kunjungi karena Bayu, mengapa kita juga tidak bisa pergi ke Royal Hotel? Kamu berani bertanya mengapa? Chelsea berkata dengan wajah muram, aku mendengar dari Queen bahwa kali terakhir kamu di Royal Hotel, bukan hanya memukul Hores, tapi juga memukul penjaga keamanan dan manajer Royal Hotel. Apakah menurutmu kita bisa pergi ke Royal Hotel lagi tanpa diusir? Kamu punya imajinasi yang kaya sekali, kata Tavis dengan penuh keyakinan. Kalau aku pergi ke Royal Hotel, mereka pasti menyambutku dengan hangat. Bagaimana mungkin mereka mengusirku? Ayo, aku akan membawamu ke Royal Hotel. Tidak mau pergi. Aku tidak ingin mengundang masalah. Chelsea menolak tanpa ragu, pertimbangkan, meskipun Royal Hotel masih menyambutmu, itu hanya karena takut akan kekerasanmu, bukan karena mereka dengan sukarela. Siapa tahu jika saat aku sedang melayani tamu, penjaga keamanan yang pernah kamu pukuli akan mengganggu makanan atau minuman. Lebih baik tidak pergi. Apakah kamu menderita paranoid? Tavis hampir tidak percaya. Tiba-tiba, dia teringat akan pemilik Royal Hotel, Cooper, yang pernah memberinya kartu Supreme VIP, tetapi kartu itu kemudian dia berikan kepada Queen. Aku mendengar beberapa hari yang lalu, adik laki-laki Queen mengadakan pesta pertunangan di Royal Hotel, menggunakan ruang Supreme VIP. Jika tidak dipercayai, Tavis hanya bisa menggunakan nama Queen untuk menyelesaikan masalah. Ruangan Supreme VIP paling tinggi. Apakah adik laki-laki Queen begitu berpengaruh? Chelsea terkejut. Dia tahu bahwa ruang Supreme VIP di Royal Hotel biasanya tidak tersedia untuk umum, hanya orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan pemilik hotel yang berhak menggunakannya. Bukan karena adik laki-laki Queen begitu berpengaruh, tapi karena Queen memiliki kartu Supreme VIP Royal Hotel. Katanya, dengan kartu itu, tidak hanya bisa menggunakan ruang Supreme VIP, tapi juga semua biaya bisa dihapus. Kata Tavis dengan serius. Apa yang kamu katakan benar? Chelsea tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika Queen benar-benar memiliki kartu seperti itu, masalah akan selesai dengan mudah. Aku hanya mendengar dari rekan kerja, jadi mungkin kamu bisa tanyakan langsung kepada Queen untuk memastikannya. Tavis sambil berkendara, sambil pura-pura tidak mengetahui apa-apa. Segera kembali ke kantor. Chelsea mendesak Tavis. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke gedung cendana. Tavis kembali menjadi penjaga keamanan sementara Chelsea masuk ke kantor direktur keuangan. Queen, aku dengar kamu punya kartu Supreme VIP Royal Hotel. Chelsea langsung bertanya kepada Queen yang duduk di belakang meja kerja. Bagaimana kamu tahu? Queen terkejut. Kartu Supreme VIP Royal Hotel diberikan oleh Tavis kepadanya, dan dia pikir Chelsea sudah mengetahui rahasia antara mereka. Tavis yang mengatakan padaku. Dia bilang kamu menggunakan kartu itu untuk mengadakan pesta pertunangan adik laki-lakimu di ruang Supreme VIP Royal Hotel. Chelsea menjelaskan, baru saja aku berbicara dengan klien besar dari ibu kota provinsi, mereka tertarik untuk datang ke perusahaan kita di kota Nanping untuk melakukan peninjauan. Kita perlu menyambut mereka dengan baik. Aku berpikir, apakah kamu bersedia meminjamkan kartu Supreme VIP itu? Oh begitu. Mendengar penjelasan Chelsea, Queen merasa lega. Dia sangat cerdas, dia langsung tahu bahwa Chelsea tidak mempercayai Tavis, dan Tavis tidak punya pilihan selain mengungkapkan kartu Supreme VIP itu. Pada awalnya, dia juga memiliki keraguan yang sama seperti Chelsea. Dia pikir Tavis pasti sudah dimasukkan ke dalam daftar hitam Royal Hotel setelah insiden di sana. Tapi ternyata, beberapa orang, seperti anjing, semakin kamu pukul, semakin mereka merayumu. Urusan perusahaan adalah urusanku juga. Menggunakan kartu Supreme VIP tidak masalah. Kata Queen sambil mengeluarkan kartu dan memberikannya kepada Chelsea. Bagus sekali. Chelsea gembira sekali ketika dia menerima kartu itu dengan hati-hati, melihat ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, matanya penuh dengan iri hati. Setelah melihat kartu itu, dia mencoba bertanya kepada Queen dengan hati-hati, apakah kartu ini diberikan oleh investor misterius kepada kamu. Kondisi keluarga dan jaringan hubungan Queen diketahui dengan jelas oleh Chelsea. Satu-satunya orang yang mungkin memberikan kartu Supreme VIP seperti itu kepada Queen adalah investor misterius itu. Liya, Queen mengakui, itu tidak bisa disebut sebagai kebohongan, karena investor misterius itu adalah Tavis, dan Tavis adalah investor misterius itu. Hanya saja, Chelsea tidak mengetahui hubungan antara keduanya. Kapan aku bisa datang ke pesta pernikahanmu? Chelsea bertanya kepada Queen, Pesta pernikahan? Pesta pernikahan apa? Pertanyaan ini membuat Queen bingung. Masih berpura-pura denganku. Chelsea merasa dia telah mengetahui segalanya, Pertama, dia memberikanmu investasi 20 triliun, lalu melalui Kanu, mendukung keluarga Ki dengan 400 triliun, sekarang dia memberikanmu kartu Supreme VIP yang bisa gratis, aku tidak percaya bahwa investor misterius itu tidak memiliki niat apapun padamu, kamu sudah cukup tua sekarang, jadi setuju saja. Eh, jujur saja, kata-kata Chelsea membuat Queen sedikit terkejut. Apakah Tavis benar-benar memiliki perasaan padaku? Jangan ragu-ragu ketika bertemu dengan pria baik, ambillah inisiatif, jika tidak, kamu akan menyesal. Chelsea menambahkan, aku akan memikirkannya. Queen berkata dengan mata yang berbinar. Baiklah, aku akan pergi ke Royal Hotel untuk memesan suite presidensial dan ruangan. Setelah memberikan kulo kepada Queen, Chelsea akhirnya teringat akan urusan sebenarnya. Biarkan Tavis menemanimu. Setelah ragu sejenak, Queen memperingatkan Chelsea. Pesan tersiratnya adalah bahwa keberadaan Tavis lebih berharga daripada kartu Supreme VIP itu. Namun, Chelsea tidak menyadari hal tersebut sama sekali. Dia hanya menggelengkan kepala berkali-kali, Tavis hanya membuat masalah. Setiap kali dia ada di sekitar, pasti ada kekacauan. Lebih baik aku pergi sendiri. Setelah itu, Chelsea membawa kartu VIP teratas dan menuju ke Royal Hotel. Melihat Chelsea pergi, Queen menggigit bibirnya dan berbisik, Kalau kamu tidak menghargai kesempatan yang datang, jangan salahkan aku atas sikap aku yang tidak ramah. Kemudian, Queen menelpon Departemen Keamanan. Saat ini, Departemen Keamanan hanya memiliki satu orang, yaitu Tavis, yang menjawab telepon. Tavis, terima kasih sudah membantu aku menyelesaikan masalah pesta pertunangan adik aku. Adik aku ingin mengundangmu makan malam sebagai ucapan terima kasih. Tolong hadir ya. Queen langsung masuk ke topik. Makan malam tidak perlu. Tavis tidak suka bertemu orang. Jika kamu tidak setuju, aku khawatir adik aku akan menggangguku selama sebulan. Kata Queen. Benarkah? Tavis tidak menyadari ini adalah jebakan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata singkat, waktu dan tempat. Malam ini, di restoran Chesteren, Queen menutup telepon dan segera bersiap-siap. Pada akhir hari kerja, Chelsea sibuk menyiapkan penerimaan tamu untuk perusahaan brilliant, sehingga dia tidak bisa pergi. Dia membiarkan Tavis pergi terlebih dahulu. Dengan begitu, Tavis tidak perlu mengambil cuti. Di garasi bawah tanah, Tavis dan Queen berternu, lalu mereka pergi ke restoran Chesteren dengan mobil. Restoran Chesteren adalah salah satu restoran mewah yang langka di kota Nanping, yang terkenal dengan paket romantisnya untuk pasangan. Cahaya lampu yang kekuningan, musik yang lembut, menciptakan suasana yang sangat romantis. Setelah masuk, Tavis merasa ini bukan tempat untuk makan bersama tiga orang. Dan kenyataannya, mereka memang tidak menunggu orang ketiga. Setelah pergi ke toilet, Queen kembali dan memberitahu Tavis bahwa adiknya merniliki urusan mendadak dan tidak bisa datang. Adikmu mengucapkan terima kasih padaku, tapi dia sendiri tidak datang, apa artinya ini? Tavis mengerutkan keningnya. Anak muda tidak bertanggung jawab, sebagai kakak, apakah aku tidak bisa mengucapkan terima kasih atasnya? Queen mengangkat gelas anggurnya dan meminumnya. Selanjutnya, Queen terus menuangkan minuman untuk dirinya sendiri dengan alasan mengucapkan terima kasih kepada Tavis. Pada akhirnya, dia mabuk sendiri, dan sebelum kehilangan kesadaran, Queen sengaja mengangkat roknya dan menarik baju atasnya sedikit agar Tavis bisa melihat lebih banyak pemandangan. Jangan minum kalau tidak bisa, minum terlalu banyak, tidak takut dimanfaatkan orang. Tavis melihat pemandangan tersebut, sambil menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri. Makan tidak bisa dilanjutkan, Tavis memanggil pelayan untuk membayar tagihan. Setelah membayar, dia membawa Queen yang tidak sadarkan diri keluar dari restoran Chesteren. Ketika melihat ke depan, dia melihat ada seorang pria juga membawa seorang wanita. Wanita itu tampak mabuk, antara sadar dan tidak, situasinya tidak jauh berbeda dengan Queen. Rekan sejalan. Pria di depan mendengar suara dari belakang, berbalik dan melihat Tavis membawa Queen, dan mengira bahwa Queen mabuk karena Tavis, dia tidak bisa menahan senyum cabul. Melihat senyum cabul itu, Tavis mendekat dan menamparnya. Bab 68-8 Fajra Agung yang diberhentikan, dipekerjakan kembali. Kenapa kamu memukulku? Pria cabul itu terlihat kesakitan. Aku pikir kamu mirip seseorang. Tavis berkata, Siapa? Pria cabul itu bertanya, Bayu. Tavis menjawab, Omong kosong, itu ayahku, bagaimana mungkin aku tidak mirip dengannya? Pria cabul itu berkata dengan keras. Dia bernama Niko, ayahnya adalah salah satu dari 20 superkaya teratas di kota Nanping, yaitu Bayu. Kalau begitu, tidak salah lagi. Tavis mengangkat tangannya dan memberi Niko beberapa tamparan besar lagi. Bayu membatalkan pemesanan kamar suite presidensial dan ruangan VIP yang telah dipesan oleh Chelsea di Golden Lion Hotel, menyebabkan mereka membuang setidaknya dua jam. Jika bukan karena Chelsea menghalanginya, Tavis pasti akan kembali dan berbicara dengan Bayu. Sekarang, dia bertemu dengan putra Bayu, dan tampaknya dia juga terlibat dalam tindakan buruk. Tavis tidak keberatan membayar utang ayah dengan anak. Namun, Niko tidak tahu semua ini. Merasa wajahnya terbakar seperti terbakar, seperti kepala babi yang sudah bengkak, dia meninggalkan wanita yang dipeluknya dan berteriak pada Tavis, Kamu anak kecil, kamu tahu aku adalah putra Bayu, dan kamu masih berani memukulku, tidak takut ayahku akan membuatmu menyesal. Ingin membuatku menyesal. Aku tidak pernah meminta dia untuk menyesal, itu saja sudah cukup. Tavis menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Baiklah, kamu berani. Berani tidak menyebutkan namamu. Berbeda dengan Kenny, Kuil dan lainnya, sebagai anak dari super kaya, Niko sangat tenang dalam menghadapi situasi. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Tavis, jadi dia memutuskan untuk membalas dendam nanti. Beritahu ayahmu, namaku Tavis. Ketika aku bertemu dengannya, aku akan mengatasimu seperti ini. Tavis tidak takut pada pembalasan dendam, dan segera menyebutkan namanya. Kamu akan membayar harga untuk kata dan perbuatanmu hari ini. Niko mengancam sebelum melarikan diri sambil menutupi wajahnya. Melihat Niko meninggalkan wanita yang dibawanya, Tavis mengernyitkan kening. Dia bermaksud untuk mengajar Niko sebuah pelajaran, tapi tidak berencana untuk menangani masalah yang ditinggalkannya. Hanya wanita mabuk tidur di pinggir jalan juga tidak baik. Satu kambing bisa digembalakan, dua kambing juga bisa dilepaskan. Mari kita lakukan kebaikan kali ini. Dengan memikirkan bahwa Queen juga dalam keadaan mabuk, Tavis memutuskan untuk mengangkat kedua wanita tersebut dan meletakkannya di dalam mobilnya. Setelah itu Tavis membawa mereka pergi ke Royal Hotel. Staff di Royal Hotel, mulai dari pembantu pintu hingga manajer, semuanya mengenal Tavis. Baru-baru ini, pemiliknya, Cooper, bahkan memberikan pelatihan khusus kepada staffnya untuk mengenali Tavis. Karena itu, meskipun Tavis memberikan kartu Supreme VIP kepada Queen, dia masih bisa menikmati layanan Supreme VIP di hotel ini. Ketika Tavis meminta kamar, staff di meja depan dengan cepat mengeluarkan kartu kamar untuk suite presidensial, sambil memandangnya dengan kagum karena membawa dua wanita bersamanya. Baginya, bisa dilayani oleh Tavis, seorang Supreme VIP sejati, adalah keberuntungan luar biasa yang diperolehnya seumur hidup. Namun, kata-kata Tavis selanjutnya membuatnya terkejut. Ambil beberapa orang dan angkat mereka ke kamar. Aku punya urusan, aku harus pergi. Setelah mengatakan itu, Tavis melemparkan Queen dan wanita lainnya ke sofa di lobi hotel sebelum pergi. Ini, staff hotel di meja depan terpaku, tidak percaya. Mereka tidak pernah membayangkan ada orang kaya seperti Tavis yang berperilaku seperti pria baik dan jujur. Ini benar-benar mengguncang keyakinan mereka yang sudah lama terbentuk. Akhirnya, staff depan mengikuti perintah Tavis, dan beberapa pelayan wanita datang untuk mengangkat Queen dan wanita tak dikenal tersebut ke suite presidensial. Sementara itu, di rumah besar keluarga Juwanda, Niko, yang wajahnya telah dipukul sampai seperti kepala babi, berdiri di depan ayahnya, Bayu. Apa yang terjadi padamu? Bayu bertanya dengan curiga. Aku dipukuli oleh seseorang. Niko berkata dengan giginya terkatup. Dipukuli. Siapa yang berani memukulmu? Bayu merasa tidak percaya. Dengan pengaruhnya di kota Nanping, hampir 99,9% orang akan menghindar jika melihat Niko. Dia mengatakan namanya Tavis, dan mengatakan bahwa saat bertemu denganmu nanti, dia akan memukulmu seperti memukulku. Niko mengulangi kata-kata Tavis dengan jujur kepada Bayu. Tavis, kamu benar-benar sudah kelewatan. Bayu sangat marah. Pada awalnya, dia pikir dengan membatalkan reservasi Chelsea, tidak lagi melakukan bisnis dengan Tavis dan Chelsea, maka masalah akan selesai. Tapi sekarang, Tavis bahkan menyakiti anaknya yang satu-satunya. Ini jelas melanggar batasan bisnis yang ada. Ayah, kita harus melaporkan ini. Cukup bayar beberapa orang untuk mengidentifikasi lukaku sebagai luka ringan, dan kita bisa membuat Tavis mendekam di penjara selama enam bulan. Niko telah mengambil kursus hukum di universitas, jadi dia sangat mengerti tentang hukum. Jalan ini tidak akan berhasil. Bayu menggelengkan kepala. Kenapa? Tanya Niko dengan tidak mengerti. Jaringan hubungan orang-orang dari keluarga Juanda di kota Nanping ada di kelas teratas. Mereka memiliki pengaruh dari patroli ke rumah sakit, hingga ke pengadilan, bahkan penjara, dan bisa berbicara dengan semua orang di sana. Bahkan jika dia benar-benar terluka oleh Tavis, atau bahkan jika tidak ada kerusakan pada tubuhnya, cukup mudah untuk mengumpulkan bukti palsu dan mengirim Tavis ke penjara. Kamu tidak mengerti siapa Tavis ini? Bayu menjelaskan. Meskipun Tavis tidak memiliki banyak uang, dia adalah satu-satunya orang yang berdiri di pesta kapal pesiar itu untuk mendukung keluarga Ki. Keluarga Ki pasti akan memberinya balasan, jadi mencoba untuk menangani Tavis melalui jalur resmi adalah mustahil. Ternyata begitu. Kata Niko, meremas keningnya menjadi satu. Ternyata Tavis memiliki dukungan dari keluarga Ki, yang jelas jauh melebihi ekspektasinya. Dengan dukungan Zak, departemen seperti patroli dan pengadilan pasti akan memberikan perlakuan khusus kepada Tavis. Apalagi saat itu dia juga sedang bersama seorang wanita, mencoba melakukan hal yang tidak benar, bisa jadi mereka akan memberikan Tavis penghargaan sebagai pahlawan. Jika jalur resmi tidak berhasil, maka kita akan menggunakan jalur bawah tanah, bagaimana dengan organisasi dagang naga hijau? Niko memikirkan sebentar, lalu memberikan saran. Saat ini, organisasi dagang naga hijau adalah satu-satunya organisasi bawah tanah di wilayah kota Nanping, mereka sangat profesional dalam hal-hal yang tidak terlihat oleh publik. Organisasi dagang naga hijau Bayu berpikir sebentar. Peraturan organisasi dagang naga hijau mengatakan bahwa untuk membuat mereka melakukan sesuatu, kamu harus menjadi perusahaan di bawah naungan organisasi dagang naga hijau, dan satu-satunya syarat untuk menjadi perusahaan di bawah naungan organisasi dagang naga hijau adalah dengan menyumbangkan saham. Saat ini, organisasi dagang naga hijau belum menunjukkan kekuasaan mutlaknya di kota Nanping, perusahaan-perusahaan teratas masih menunggu dan melihat, dan untuk sebuah tindakan besar seperti ini, hanya untuk Tavis yang kecil, itu bukanlah keputusan yang bijak. Benar juga. Kata Niko sambil berpikir, dan menggunakan organisasi dagang naga hijau untuk menangani Tavis juga akan sedikit terlalu berlebihan. Baiklah, kita tidak perlu melibatkan organisasi bawah tanah, langsung saja temukan beberapa orang yang tangguh, kamu bawa mereka, biarkan Tavis belajar dari pengalaman ini. Setelah berpikir sejenak, Bayu membuat keputusan. Orang-orang yang tangguh, aku punya beberapa kandidat yang cocok. Kata Niko. Siapa mereka? Apakah bisa dipercaya? Tidak yakin, Bayu ingin memastikan bahwa Niko memilih orang yang tepat. Jangan khawatir, mereka sangat dapat diandalkan. Jelas Niko. Kamu pasti sudah pernah mendengar tentang delapan Fajra Agung yang dulunya terkait dengan Windhall, bukan? Setelah Windhall dibubarkan dan Master Hall Winson menghilang, delapan Fajra Agung kehilangan pekerjaan mereka. Beberapa hari yang lalu, aku bertemu dengan mereka di sebuah bar, mereka sedang membicarakan masa depan mereka. Jadi, aku pikir, kesempatan ini cocok untuk merekrut delapan Fajra Agung, kemudian, jika ada urusan yang tidak nyaman bagi kita untuk menangani langsung, kita bisa membiarkan mereka melakukannya. Kamu telah memikirkan semuanya dengan matang, lakukan seperti yang kamu katakan. Mendengarkan penjelasan Niko, Bayu memberikan persetujuan dengan tegas. Maka dari itu, Niko segera menghubungi delapan Fajra Agung malam itu juga, menawarkan mereka kesempatan untuk bekerja sama. Menghadapi undangan tulus dari keluarga Juanda, delapan Fajra Agung dengan cepat menyetujuinya, dan yang paling antusias adalah Budi. Budi dikenal karena kebiasaannya menghabiskan uang dengan bebas. Dia tidak pernah menyimpan uang, karena dulu ketika ia masih bergabung dengan Winhall, ia memiliki pendapatan tetap setiap hari. Namun, setelah Winhall bubar, akses keuangannya terputus dan dia bahkan harus meninjam uang untuk bertahan hidup. Selama periode ini, Budi juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan organisasi dagang naga hijau, tapi setelah menanyakan informasi, dia mengetahui bahwa organisasi dagang naga hijau tidak begitu menghargai anggota yang bergabung belakangan. Bagi mereka, hanya akan menjadi bawahan yang tidak berarti. Mereka yang terbiasa dengan sikap merendahkan orang lain demi meninggikan diri di atas semua orang, bagaimana mungkin mereka bisa menerima hal itu. Dibandingkan dengan itu, kondisi yang ditawarkan oleh keluarga Juanda jauh lebih menguntungkan. Meskipun tujuh Fajra Agung yang lain tidak seperti Budi yang kekurangan uang, tapi pendapat mereka sama seperti Budi. Seperti pepatah, lebih baik menjadi kepala ayam daripada buntut sapi. Meskipun ukuran keluarga Juanda tidak sebanding dengan organisasi dagang naga hijau, tetapi dapat memberikan mereka pengakuan yang memuaskan, dan juga memberikan bayaran yang cukup, mengapa tidak pergi. Setelah yakin bahwa delapan Fajra Agung dapat digunakan untuk kepentingannya, Niko segera mengusulkan untuk menguji keterampilan mereka. Tempat pengujian keterampilan akan dilakukan di Mori E-Commerce. Keesokan paginya, dengan niat balas dendam yang kuat, Niko membawa delapan Fajra Agung menuju gedung cendana namun sayangnya, mereka datang terlalu pagi dan Mori E-Commerce belum buka. Mereka hanya bisa menunggu di pintu masuk. Selama menunggu, Niko memberikan instruksi, nanti, kalian tidak perlu bicara, cukup dengarkan perintahku. Ketika aku memberi isyarat, kalian langsung bertindak. Tidak masalah, pekerjaan ini adalah keterampilan kami. Jangan khawatir, Tuan Muda Niko. Kami akan memastikan kamu puas. Mengambil keuntungan dari orang lain tapi mengeluhkan kekurangan mereka, delapan Fajra Agung dengan setia menyatakan kesetiaannya kepada Niko satu kata demi satu. Baik-baik, Niko puas hingga menganggukkan kepala. Delapan Fajra Agung semua terkenal di kota Nanping, dan Niko telah melihat mereka bertindak sebelumnya. Baginya, salah satu dari delapan orang itu sudah cukup untuk menaklukkan Tafis, dan jika mereka semua bertindak bersama, Tafis tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Tafis suka menggunakan kekerasan, bukan hari ini, biar dia merasakan apa itu kekerasan yang sesungguhnya. Namun, ketika Niko berpikir bahwa balas dendamnya akan segera terwujud, lift berdering, dan Tafis, yang mengenakan seragam keamanan, keluar dari lift dengan santainya. Bab 69 hampir mengompol. Di belakang Tafis yang keluar dari lift, ada beberapa rekan kerja dari Mori E-Commerce, tetapi mereka tidak memiliki niat untuk berbicara dengan Tafis. Hubungan antara Chelsea dan Tafis diketahui oleh karyawan Mori E-Commerce. Itulah sebabnya semua orang sangat merendahkan Tafis, merasa bahwa dia adalah pria yang tidak punya kemampuan yang hidup dari istrinya. Yang lebih penting lagi, pria yang hidup dari istrinya ini, tampaknya tidak mendapat perhatian yang cukup dari Chelsea. Jika Chelsea benar-benar menganggap Tafis sebagai suaminya, paling tidak dia harus memberikan posisi wakil direktur kepada Tafis, tidak mungkin membiarkan Tafis berada di Departemen Keamanan dan menjaga pintu setiap hari. Hari ini adalah hari penting bagi inspeksi dari perusahaan Brilliant di Mori E-Commerce. Fakta bahwa Tafis tidak pergi ke bandara untuk menyambut wakil direktur perusahaan Brilliant juga menunjukkan bahwa Tafis sama sekali tidak ada dalam lingkaran inti di Mori E-Commerce. Siapa tahu, suami dari Chelsea ini, mungkin akan ditendang oleh Chelsea suatu hari nanti. Pada saat itu, Tafis mungkin tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi petugas keamanan. Beberapa karyawan E-Commerce Mori E-Commerce yang berjalan di belakang Tafis, saling bertukar pandang dengan mata mereka, mengekspresikan pengecaman mereka terhadap Tafis. Tiba-tiba, suara yang rendah terdengar di depan, Tafis. Semua orang segera memalingkan kepala mereka ke arah suara tersebut, dan mereka melihat sekelompok orang di depan pintu masuk Mori E-Commerce. Tafis yang memimpin, wajahnya lebam dan tampaknya baru saja terluka, dan orang yang memanggil nama Tafis, tampaknya juga dia. Apakah aku memukul kamu terlalu ringan kemarin, sehingga kamu datang meminta dipukul lagi pagi-pagi sekali? Tafis mengenali Niko dengan curiga. Mati dalam waktu dekat, masih merasa baik-baik saja. Niko tersenyum jahat, benar-benar berpikir bahwa aku Niko mudah dipermainkan. Kamu harus memikirkannya lagi, keluarga Juanda di kota Nanping memiliki posisi apa? Niko. Keluarga Juanda. Apakah dia anak bayu? Beberapa karyawan e-commerce Mori E-Commerce adalah orang lokal kota Nanping yang sangat paham tentang situasi di kota Nanping. Ketika mereka mendengar identitas yang diumumkan oleh Niko sendiri, mereka segera menebak identitas Niko. Untuk memverifikasi dugaan mereka, mereka mengeluarkan ponsel mereka dan melakukan pencarian. Dalam waktu singkat, mereka menemukan berita yang terkait dengan Niko. Beberapa berita bahkan dilengkapi dengan foto Niko. Meskipun Niko sekarang terluka dan wajahnya berubah sedikit, tapi masih bisa dikenali. Apa yang terjadi? Tavis memukul anak bayu. Siapa yang tidak tahu bahwa bayu adalah salah satu dari 20 orang terkaya di kota Nanping, dengan jaringan yang luas. Jangan bicara tentang orang kecil seperti Tavis ini, bahkan jika kepala patroli memukul anak bayu, mereka juga tidak akan baik-baik saja. Tavis dalam masalah besar kali ini. Karyawan Mori e-commerce adalah baru saja direkrut dan tidak mengenal masa lalu Chelsea, apalagi masa lalu Tavis. Mereka tidak tahu bahwa Tavis pernah menghajar Kenny dan Kuil, yang juga dikenal sebagai, dua pangeran kota Nanping. Sebelum Tavis bahkan bisa menjawab Niko, mereka sudah menjatuhkan hukuman mati pada Tavis. Tavis bukanlah orang tuli, tentu saja dia bisa mendengar pembicaraan di belakangnya. Namun, pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan orang-orang itu. Mengamati Niko dari atas ke bawah, Tavis berkata dengan keheranan, aku penasaran, siapa yang memberimu keberanian untuk berdiri di hadapan aku sekali lagi. Kamu harus tahu, reputasi keluarga Juanda tidak berarti apa-apa bagi aku. Tidak berarti apa-apa. Bukankah kamu hanya berdiri di sini karena mengambil sisi yang benar sekali. Menunjukkan kehadiran kamu di depan pemimpin kota Zak. Apakah kamu pikir kamu bisa mencapai langit? Niko mengejek, sejujurnya, di kota Nanping, ada beberapa hal dan orang yang bahkan pemimpin kota Zak pun tidak bisa mengendalikannya. Orang-orang yang kamu maksud itu, jangan bilang orang-orang di belakangmu ya. Tavis cukup terkejut melihat kepercayaan diri Niko. Apakah kamu sudah menyadarinya? Tidak bisa disangkal, matamu lumayan jeli ya. Niko mengangkat ibu jari dengan bangga, tanpa memandang ke belakang. Ya, delapan fajra agung dari Windhall. Ketika ucapan itu terlontar, Tavis tidak bereaksi, tetapi para karyawan mori e-commerce di belakangnya mulai panik. Sebelum organisasi dagang naga hijau memasuki kota Nanping, Windhall adalah yang terdepan dalam dunia bawah tanah kota Nanping, memerintah selama tujuh tahun, tak ada yang tak tahu tentangnya. Sementara itu, delapan fajra agung adalah pilar dalam Windhall, kehadiran delapan orang ini bahkan lebih sering daripada pemilik Windhall, Winson sendiri. Biasanya, hanya dengan mengeluarkan satu dari delapan fajra agung, seseorang bisa menjadi penguasa di kota Nanping. Namun, kali ini, kedelapan orang ini hadir bersama-sama, membuat Tavis tampak sangat dihormati. Tavis, seharusnya kamu merasa terhormat. Ekspresi terkejut dari para karyawan mori e-commerce sangat memuaskan kepuasan Niko yang sombong, dia menunjuk Tavis dan berkata, dari yang aku tahu, kamu adalah orang pertama yang memicu delapan fajra agung untuk bertindak bersama-sama. Oh, benarkah? Aku benar-benar merasa terhormat, kata Tavis dengan rasa kagum. Akhirnya takut juga. Takut pun tidak ada gunanya, bahkan jika kamu berlutut di depan aku dan meminta maaf, kamu tidak akan bisa menghindari pukulan hari ini. Niko dengan yakin mengatakan, Sebenarnya, kalimat itu seharusnya aku katakan padamu. Sambil berbicara, Tavis mendekati Niko langkah demi langkah. Niko sendiri pernah mengalami kekuatan Tavis, takut jika Tavis membalas dendam, dia segera mundur. Sambil mundur, dia mengangkat tangannya, serang. Ini adalah sinyal yang telah disepakati dengan delapan fajra agung sebelumnya. Begitu dia memberi komando, delapan fajra agung akan menyerang Tavis tanpa belas kasihan. Sampai Tavis dipukul, dia akan menginjak tubuh Tavis dan membalaskan dendam dua kali lipat rasa sakit yang kemarin malam Tavis tamparkan di wajahnya. Imajinasinya sangat indah, namun harapannya berantakan. Delapan fajra agung tidak bereaksi sama sekali, dia merasa suaranya terlalu lemah, Niko berteriak berkali-kali, bahkan hingga suaranya hampir hilang, tetapi tidak ada tindakan di belakangnya. Tavis yang semakin dekat dengan Niko, dan Niko mulai panik dan segera memutar kepalanya untuk melihat. Hanya dengan satu pandangan, hidungnya hampir saja patah. Dia hampir terkejut karena melihat delapan fajra agung, yang sebelumnya berjanji untuk mendukungnya, sekarang berpura-pura tidak ada yang terjadi. Apa yang kalian lakukan? Serang! Niko segera meminta mereka untuk menyerang. Namun, ketika dia meminta mereka, delapan fajra agung malah berbalik dan menghadap ke dinding, seolah-olah mereka sedang bermeditasi. Eh! Niko benar-benar bingung. Pada saat yang sama, Tavis sudah berdiri di samping Niko. Sepertinya orang-orang yang kamu panggil tidak terlalu efektif. Kata Tavis pada Niko. 160 miliar, 160 miliar per tahun. Cepat kembali. Niko tiba-tiba menyadari bahwa delapan fajra agung mungkin hanya mencoba untuk menaikkan harga mereka, jadi dia segera menawarkan lebih banyak uang. Mereka sebelumnya telah setuju pada bayaran delapan puluh miliar per tahun. Jadi seratus enam puluh miliar merupakan dua kali lipat dari jumlah itu. Niko merasa dia telah sangat murah hati, namun delapan fajra agung tetap diam. Dua ratus miliar. Dua ratus empat puluh miliar. Dua ratus delapan puluh miliar. Empat ratus miliar. Niko tidak putus asa dan terus menawar dengan lebih banyak uang. Empat triliun. Ketika Niko menyebutkan empat triliun, beberapa karyawan mori e-commerce yang hanya menonton kejadian tersebut mulai merasain. Mereka bahkan mempertimbangkan untuk berlari dan membantu Niko menyelesaikan masalahnya. Namun, pada akhirnya, mereka menahan diri. Tidak ada dari delapan fajra agung yang bergerak, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Orang yang memiliki sedikit pikiran pun tidak akan mengambil risiko menjadi kambing hitam. Sialan. Di sisi lain, setelah harga mencapai empat triliun, pertahanan mental Niko benar-benar runtuh. Dia menyadari bahwa uang tidak akan menyelesaikan masalah ini. Aku sudah bilang, kamu yang akan mendapat pukulan hari ini, tidak percaya. Setelah Niko tidak lagi berteriak, Tavis menyentuh wajah Niko dan mulai memukulnya. Setelah cukup dipukul, Tavis membuka jendela di samping dan mendorang Niko keluar. Oh, ini lantai sembilan. Beberapa karyawan mori e-commerce terkejut. Mereka yang sebelumnya meremehkan Tavis terkejut karena Tavis tidak hanya berani memukul, tetapi juga berani membunuh. Gedung cendana adalah gedung perkantoran komersial, dengan tinggi setiap. Lantainya melebihi empat meter. Di lantai sembilan, ketinggian sudah mencapai lebih dari 30 meter. Tubuh manusia yang jatuh dari ketinggian lebih dan 30 meter itu hanya akan menghasilkan satu hal, menjadi bubur daging. Bukarika saatnya untuk masuk kerja. Setelah melemparkan Niko, Tavis menepuk tangannya dan bertanya kepada karyawan-karyawan mori e-commerce yang pucat. Ya iya, beberapa orang gemetar. Mereka baru saja menyadari bahwa pria yang mereka pikir tidak memiliki kemampuan sebenarnya adalah sosok yang tak segan-segan membunuh. Mereka merasa cemas karena telah meremehkan Tavis sebelumnya dan takut bahwa mereka mungkin berakhir seperti Niko. Untungnya, tragedi seperti itu tidak terjadi. Sekarang saatnya untuk masuk kerja, jadi cepatlah. Sebagai manajer Departemen Keamanan, Tavis membuka pintu besar mori e-commerce-e-commerce. Kami akan mulai bekerja sekarang. Kita harus fokus sepenuhnya pada pekerjaan. Kita akan menyelesaikan tugas pekerjaan kita dengan lebih dari yang diharapkan. Karyawan mon e-commerce itu seperti terbebas dari hukuman, menyatakan tekad mereka untuk bekerja dengan tekun kepada Tavis sambil berlari masuk ke dalam. Setelah semua karyawan mori e-commerce pergi, perhatian Tavis kembali kepada delapan fajra agung. Kalian, jangan berpura-pura bersalah, ikuti aku. Kata Tavis. Ya, Tuan Muda. Delapan fajra agung tidak berani mengabaikan perintah, mereka segera mengikuti langkah Tavis. Tidak lama kemudian, mereka semua masuk ke kantor Departemen Keamanan. Tavis duduk di kursi manajer dan bertanya kepada delapan fajra agung yang gugup. Bagaimana kalian bisa berurusan dengan orang-orang dengan keluarga Juanda? Tuan Muda, kami tersesat dan salah arah. Jika kami tahu bahwa orang yang akan dilawan adalah kamu, kami tidak akan berani datang bahkan jika kami diberi seratus keberanian. Budi, salah satu dari delapan fajra agung yang paling takut pada Tavis, pernah mengalami pukulan dari Tavis yang membuatnya hampir mati. Ya, benar sekali. Kami ditipu oleh Niko. Harap maafkan kami, Tuan Muda. Anggaplah kami seperti angin, lepaskanlah kami. Delapan fajra agung yang lain, mengikuti permintaan maaf Budi dan memohon ampun. Pada masa lalu, mereka menganggap Winson yang merupakan Master Hall itu sebagai dewa itu, bahkan Winson tidak berani melawan Tavis sekalipun. Hanya dengan satu kata dari Tavis, Winson membubarkan Wind Hall yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Di hadapan Tavis, mereka, para bawahan Winson, merasa seperti anak kecil yang ketakutan. Bab 78 Fajra Agung delapan petugas keamanan hebat. Setelah delapan Fajra Agung menjawab pertanyaan Tavis satu persatu, dia melihat ke arah mereka dan bertanya, setelah Wind Hall dibubarkan, apakah kalian kesulitan mendapatkan uang? Ya, kata Budi dengan jujur. Sekarang kota Nanping dikuasai oleh organisasi dagang naga hijau, kami yang memiliki kekuatan fisik tidak memiliki tempat untuk digunakan. Ketika keluarga Juanda menawarkan kesempatan kepada kami, kami menerima tanpa berpikir panjang. Berapa bayaran yang diberikan keluarga Juanda kepada kalian? Tanya Tavis dengan rasa ingin tahu. Delapan puluh miliar per tahun. Jawab Budi. Delapan puluh miliar per tahun untuk satu orang. Tanya Tavis lagi. Itu delapan puluh miliar per tahun untuk kami delapan. Budi menjawab, diikuti dengan batuk yang memalukan, dan wajah-wajah malu dari tujuh anggota lainnya. Meskipun gajinya setiap tahun sepuluh miliar, jumlah tersebut tidak sebanding dengan status delapan Fajra Agung sebelumnya. Namun, di situasi kota Nanping saat ini, mereka tidak memiliki pilihan yang lebih baik. Baiklah, bergabunglah dengan aku dan aku akan memberikan kalian delapan puluh miliar per tahun untuk setiap orang. Kata Tavis setelah berpikir sebentar. Ketika bagian HRD merekrut penjaga keamanan, biasanya mereka hanya menawarkan enam juta per bulan, dan kualitasnya tentu tidak dapat dibandingkan. Namun, Tavis yang memiliki standar yang tinggi belum memiliki kesempatan untuk merekrut staff baru. Meskipun kemampuan delapan Fajra Agung tidak istimewa, mereka masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. Delapan puluh miliar per tahun untuk satu orang, yang berarti enam triliun empat ratus miliar untuk kita semua. Tuan Muda, apakah Anda serius? Delapan Fajra Agung melihat Tavis dengan tidak percaya. Mereka telah melihat banyak hal dalam hidup mereka. Dengan skala Mori e-commerce, bahkan mencapai enam triliun empat ratus miliar dalam satu tahun adalah masalah besar, bagaimana mungkin mereka diberi enam triliun empat ratus miliar. Aku bukan orang yang suka bercanda. Jika kalian ingin bergabung, silahkan. Tapi jika tidak, aku tidak akan memaksa. Kata Tavis dengan tegas. Kami akan melakukannya, kami pasti akan melakukannya. Delapan Fajra Agung saling bertatapan dan segera membuat keputusan. Meskipun mereka meragukan apakah mereka benar-benar akan menerima delapan puluh miliar per tahun, karena Tavis sudah mengatakan hal itu, mereka tidak memiliki pilihan selain menerima, kecuali jika mereka ingin menghadapi konsekuensinya. Baiklah, nanti aku akan menghubungi bagian logistik untuk mengirimkan beberapa seragam. Mulai sekarang, kalian akan menjadi karyawan Departemen Keamanan Mori e-commerce dan bertanggung jawab penuh atas keamanan perusahaan. Tavis adalah tipe orang yang bertindak cepat. Setengah jam kemudian, Delapan Fajra Agung, yang sebelumnya merupakan bagian dari Winhall, berubah menjadi penjaga kearnanan Mori e-commerce. Hal ini pasti menjadi berita sensasional di dalam Mori e-commerce. Semua orang bingung, mengapa Delapan Fajra Agung yang dahulu begitu berkuasa di kota Nanping, sekarang bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah perusahaan yang baru didirikan. Namun, ketika beberapa karyawan Mori e-commerce melihat sendiri bagaimana Tavis menghajar putra keluarga Juanda dan bahkan menjatuhkannya dari lantai, kebingungan mereka terpecah. Ternyata, semua itu terjadi karena Tavis. Setelah itu, prestasi gemilang Tavis di masa lalu juga diungkapkan. Di era perusahaan Jiang, dia menghajar putra besar keluarga Li, Kenny, dan putra besar keluarga Lin, Kuil, serta wakil direktur bank kota, Kores, dan lolos tanpa dihukum atau dibalas. Di era Mori e-commerce, pada kali pertama berpartisipasi dalam pameran. Dengan sekali ucapannya, Tavis membuat pemimpin kota Zak memerintahkan staf untuk memindahkan stan Mori e-commerce ke panggung utama, membuat Mori e-commerce menjadi pusat perhatian. Setelah mengetahui semua ini, citra Tavis di mata rekan kerja tiba-tiba naik drastis. Mereka yang sebelumnya meremehkan dan menganggap rendah Tavis sekarang mulai mencari berbagai alasan untuk mendekati Departemen Keamanan dan mendekati Tavis. Hal ini membuat Tavis merasa seperti kembali ke hari-hari ketika dia menjadi penjahat. Berbeda dengan suasana santai Tavis, situasi di pihak Chelsea tidak begitu mengembirakan. Awalnya, pekerjaan penerimaan seharusnya dilakukan oleh Chelsea dan Queen bersama, tetapi wakil direktur perusahaan Brilliant sudah muncul di bandara, dan Queen tidak muncul sama sekali. Panggilan telepon kepada Queen juga tidak diangkat. Dengan tidak adanya pilihan lain, Chelsea harus menanggung semuanya sendirian. Halo wakil direktur Jessica, aku Chelsea, manajer umum Mori e-commerce. Kata Chelsea dengan antusias saat menyambut Jessica, wakil direktur perusahaan Brilliant, yang datang dengan beberapa asisten. CEO Chelsea apa kabar? Jawab Jessica sambil berjabat tangan dengan Chelsea dengan sikap biasa saja. Hal ini sebenarnya sudah diluar dugaan Chelsea, karena perusahaan Brilliant adalah salah satu grup besar yang terkenal di kota provinsi. Meskipun Jessica hanya wakil direktur, posisinya jauh lebih tinggi daripada Chelsea sebagai manajer umum. Apalagi kerjasama kali ini adalah Mori e-commerce yang mencari perusahaan Brilliant, jadi Jessica bersikap begitu sombong sudah sangat wajar. Kami sudah memesan hotel untuk Anda. Mari kita istirahat sebentar sebelum membahas pekerjaan. Jawab Jessica sambil mengangguk dan kemudian mengikuti Chelsea menuju mobil Bentley miliknya. Chelsea sendiri bertindak sebagai sopir, memimpin konvol mobil penerimaan, menuju Royal Hotel. Wakil direktur Jessica, ini adalah hotel bintang lima terbaik di kota Nanping. Royal Hotel, kata Chelsea saat keluar dari mobil. Lumayan. Jawab Jessica setelah melihat sebentar, lalu masuk ke Royal Hotel. Aku telah memesankan Anda suite presidensial untuk Anda, nanti siang kita makan di ruangan Supreme VIP tertinggi. Chelsea berkata, namun, suite presidensial dan ruang makan Supreme VIP tertinggi tidak menarik minat Jessica. Dia hanya menjawab, mem, dan masuk ke Royal Hotel. Chelsea telah memesan suite presidensial untuknya, dan tentu saja, ada perlakuan istimewa yang sesuai dengan kartu Supreme VIP. Di Royal Hotel, terdapat seorang kepala pelayan yang khusus membantu dalam proses check-in dan membawa barang bawaan. Para anggota perusahaan Brilliant beristirahat di kamar mereka selama beberapa jaran sebelum mendekati waktu makan siang, ketika mereka dibawa oleh kepala pelayan ke ruang Supreme VIP tertinggi yang biasanya tidak terbuka untuk umum. Minuman dan hidangan yang disajikan adalah yang terbaik dari Royal Hotel. Chelsea mendampingi mereka dengan hati-hati, dan setelah makan sebentar, Jessica menaruh sumpitnya dan mulai berbicara, CEO Chelsea, mari kita bicara terus terang. Aku telah mendengar tentang situasi Mori e-commerce di kota Nanping kalian menghadapi penolakan dari seluruh dunia bisnis di kota Nanping, dan akhirnya berpaling ke kota provinsi. Ini, Chelsea tidak mengira Jessica akan langsung terbuka seperti ini. Oleh karena itu, apakah Mori e-commerce dapat bekerja sama dengan perusahaan Brilliant, sangat menentukan untuk kelangsungan hidup perusahaan? Jessica melanjutkan. Iya. Chelsea menggigit bibirnya, menjawab. Jika perusahaan Brilliant begitu penting bagi Mori e-commerce, apakah CEO Chelsea tidak harus menunjukkan kesungguhan yang sepenuhnya? Jessica bertanya kepada Chelsea, kesungguhan sepenuhnya. Chelsea memandang hidangan di atas meja, merasa sudah menunjukkan kesungguhan sepenuhnya. Kesungguhan bukanlah tentang suite presidensial, ruang makan VIP, atau jamuan mewah. Jessica merenung sebentar lalu lanjut berkata, aku harap CEO Chelsea dapat menurunkan harga sebesar 20% dari penawaran sebelumnya. Jika bahkan hal ini tidak dapat dilakukan, aku tidak akan perlu lagi mengunjungi markas besar Mori e-commerce. 20% Bukankah itu memanfaatkan situasi? Wajah Chelsea tiba-tiba berubah menjadi suram. Chelsea menyadari bahwa sebelumnya, penawaran Mori e-commerce hanya memiliki ruang keuntungan sebesar 20%. Menurunkan harga sebesar 20% berarti memberikan layanan kepada perusahaan brilian secara gratis. Terima kasih telah menonton!